Selamat siang Bapak Mama. Semua yang ada di sini sudah tahu program Bangga Papua, toh? Hari ini Nona Dokter datang untuk kasih penjelasan bagaimana kita punya anak-anak bisa sehat. Oh, begitu ya? Terus kita harus urus anak sehat itu bagaimana? Apa itu maksudnya supaya sehat? Ah, kalau sudah begitu, Nona Dokter saja yang jelaskan. Bapak Mama, saya jelaskan ya, anak-anak bisa tumbuh dengan sehat kalau dia makan makanan bergisi dan selalu periksa kesehatan. Makanan bergisi? Ya dokter, apa itu? Baik, Bapak Mama, jangan tenang dulu. Saya langsung kasih contoh saja. Makanan bergisi itu, jangan hanya makan peta atas, keladi, ubi, atau nasi saja. Harus ada sayur juga di situ. Ada wortel kah, daun labu kah, daun singkong kah. Atau kalau kamu tinggal di danau, kamu bisa pergi ambil ikan, ambil udang untuk pakai makan tambah di rumah. Kalau ada orang yang berburu juga, kamu bisa beli dong puhasil buruan. Atau kamu bisa pelihara kelinci, atau ayam, atau kamu bisa beli telur. Nah, betul itu. Makanan bergisi itu bukan karena dia mahal, jadi harus beli di toko, baru bergisi. Sebenarnya di kebun juga ada, jadi kok stop sudah, pilih mie bungkus-bungkus itu. Itu sudah, mie bungkus-bungkus itu tidak ada gisi. Sama seperti kasih minuman anak kopi, minuman soda, minuman energi. Itu semua punya kadar gula yang tinggi dan tidak baik untuk kesehatan. Terus, kalau makan peta atas, pakai bumbu-bumbu penyedap. Semua yang campur-campur dengan bahan kimia itu tidak baik untuk anak-anak. Dokter, anak-anak kenapa jadi kalau dia tidak makan-makan bergisi ya? Kalau mereka makan makanan yang tidak bergisi, mereka punya otak tidak berkembang. Sedikit-sedikit sakit, sekolah tidak bisa pintar. Kalau dia tidak pintar, tidak bisa lanjut sekolah, terus dia mau jadi apa? Masa depan suram. Itu betul. Firman Tuhan juga bilang. Tuhan janjikan masa depan yang gilang-gemilang dan penuh harapan. Itu yang kita harus tolong jaga anak-anak supaya sampai di situ. Anak laki-laki kah? Anak perempuan kah? Mereka sama berharga di mata Tuhan. Jadi kita harus jaga baik-baik. Jadi bapak-bapak, ini uang bangga Papua hanya untuk beli anak-anak punya keperluan kesehatan. Jangan pakai buat beli rokok, pinang, apalagi togel dan miras. Dan malas tahu ya. Ingat ya, anak-anak itu kita punya harapan di masa depan. Mereka itu yang akan teruskan kita punya suku dan nama keluarga. Jadi kita harus jaga mereka baik-baik. Kita sudah dibantu sama bangga Papua. Jadi kita harus pakai itu uang baik-baik. Pakai yang benar. Terima kasih telah menonton!